Magamidis Putar, Bandung Raya Malam. Pemirsa jajaran kepolisian Resor Sukabumi Kota berhasil mengamankan puluhan pelaku tindak kejahatan yang beroperasi di wilayah hukum Polores Sukabumi Kota. Hal tersebut guna mendukung perhelatan ASEAN Games tahun 2018 di Jawa Barat khususnya untuk memberikan rasa aman serta bebas dari kejahatan dan gangguan premanisme di kota Sukabumi dan sekitarnya. Maraknya tindak kejahatan di wilayah hukum Polores Sukabumi Kota membuat polisi terus menggelar operasi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dibantu Kodim 0607 Kota Sukabumi, selama tiga hari terakhir, polisi berhasil mengungkap serta meringkus 31 pelaku berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat, yakni 1 pelaku pencurian dengan pemberatan, 5 pelaku penganiayaan, serta 25 pelaku tindak pidana premanisme dengan menjual air minum dalam kemasan secara paksa. Selain meringkus puluhan pelaku, polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan seperti uang hasil kejahatan, air softgun, senjata tajam, hingga telepon selular sebagai media untuk berbuat kejahatan. Yang saat ini meresahkan masyarakat, baik itu terhadap aksi-aksi premanisme, aksi-aksi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, maupun kasus-kasus penganiayaan. Tentunya kami ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat warga Kota Sukabumi sekitarnya dan tentunya dalam rangka menyambut perayaan ASEAN Games, kami berkomitmen penuh untuk bisa menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jawa Barat. Petugas masih terus mengembangkan sejumlah kasus yang diungkap guna menciptakan rasa aman bagi warga Kota Sukabumi. Budi Siawan, Bandung TV